Konflik Rusia-Ukraina meluas dan berpotensi menjadi konflik bersenjata antara Moskow dan Amerika Serikat. Ini dipicu setelah insiden pesawat tak berawak baru-baru ini yang dianggap Rusia ingin mencoba membunuh Presiden Vladimir Putin. Rusia menuding Amerika Serikat berada di balik serangan Ukraina tersebut. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov mengatakan negaranya sudah diambang jurang perang dengan Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara dengan TV Rusia pada Jumat 5 Mei, dia menyebutkan jika Amerika Serikat dan Rusia berada di ambang perang penembakan satu sama lain. Ryabkov menggambarkan pejabat di Washington sebagai lawan dan musuh Rusia karena apa yang disebutnya kebijakan rusofobia yang dikejar terlepas dari risikonya. Ia menilai kemarahan dan kebencian Washington terhadap Rusia memicu perang ini. Saat ini tidak ada diplomasi nyata terkait konflik Ukraina yang terjadi antara kedua negara. Sebab ia menilai Amerika Serikat sedang bertaruh pada eskalasi selanjutnya. Wakil Menteri Luar Negeri mengatakan Washington cenderung mengabaikan pernyataan pejabat Rusia. Mengutip pernyataan yang dibuat oleh Menteri Luar Negeri Anthony Blinken mengenai klaim Rusia bahwa Ukraina berada di balik serangan pesawat tak berawak di Kremlin. Sementara Kiev membantah berada di balik serangan tersebut. Rusia siap mengerahkan dan melakukan segala cara untuk mencegah segala ancaman terhadap negaranya. Termasuk menggunakan teknologi nuklir apapun jika Rusia merasa keamanan negaranya terancam. Nuklir dibenarkan para pejabat Moskow sebagai tindakan perlindungan diri. Jika perang Rusia pecah dan melibatkan Amerika Serikat, maka diprediksi akan menjadi perang yang lebih besar yang melibatkan negara-negara lain termasuk Uni Eropa. Diketahui selama ini negara-negara barat memang aktif menyumplai senjata kepada Ukraina dalam misi memerangi Rusia. Namun Kremlin berulang kali memperingatkan jika senjata dan amunisi barat tersebut justru memperpanjang konflik.